Nah seperti halnya juga yang disampaikan Pak Lokeng Hong ya Ternyata yang kemarin baru memberikan edukasi ya kepada masyarakat di kota Prontianak Ternyata beliau juga masuk di saham batubara ya Dan masih memegang saham batubara juga Dan ada keinginan juga mungkin menambah Karena melihat dia sektor batubara masih diperlukan Ya seperti itu terus energi pengganti yang lebih murah mungkin masih perlu waktu Artinya yang memegang batubara mungkin ya masih punya peluang ya Bu ini Untuk masih menikmati keuntungannya dari dividen Ya dari dividen dulu lah Tapi kalau untuk ini sementara ini kan kalau saya lihat rata-rata saham batubara itu kan trendnya kan memang lagi turun Kalau dari teknologinya ya Sementara ini seperti itu Tapi apa nanti kan akan ada ini maksudnya posisi dia udah jenuh jual gitu kan Apalagi kalau saham komoditas ini kan biasa kan sangat berpengaruh ke pergerakan harga saham komoditasnya sendiri gitu Kalau misalnya udah turun banyak Kira-kira batubara udah berapa hari di koreksi kan pasti ada teknika ribbonnya tuh Ya itu mungkin kita bisa Memanfaatkan komoditas itu untuk beli naik ya udah langsung jual Kalau misalnya nggak mau jadi investor jangka panjang gitu Ya 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 Kalau ngomong APMM ya sahamnya ya Ya APMM dan kalau dari dividennya aja 45 miliar ya 45 miliar Itu luar biasa sekali Setelah dapat dividen dia bisa masukkan lagi kan dia beli saham lagi Yang masih harga bajai katanya ya 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 Jadi Usaha biasa Harga saham bajai ya Pak Itu Yang paling suka Nah baik Kita akan Membacakan pertanyaan yang sudah masuk Bu Yun dari Sobat Ridayak dan para investor Pinteraku Ini ada pertanyaan dari Michelleya Naomi Kalau tadi Bu Yun menjelaskan sang-sang berucip ya Ada sektor banking juga Nah ini Naomi bertanya nih BBNI dan BBRI bagus mana nih Bu nih kira-kira Kalau untuk apa Sebentar ya Kalau untuk Kita simpan gitu kan Kalau saya sih lebih suka BRI ya Bukan lebih suka sih Kayaknya memang BRI lebih baik ya BRI kalau untuk simpan Tapi kalau misalnya untuk Trading nih sekarang ya Coba kita lihat nih antara BNI sama BBRI BBRI kan kemarin naiknya lumayan banyak itu ya Udah naik ya Yang belum naik tuh Apa BNI gitu BNI BRI Dia trendnya sih masih naik Tapi secara ini Kalau kita masuk sekarang Untuk trading itu Udah agak tinggi resikonya Nah Jadi kalau mau beli BRI Apa Tunggu ada koreksi dululah gitu Secara trend ini masih oke Kalau BRI masih trend naik Tapi belinya tunggu Tunggu pada saat dia turun aja Karena minggu kemarin dia naiknya banyak Kalau untuk apa Sekarang Apa Untuk beli Resikonya lebih Kecil tuh di BNI Kalau untuk trading di BNI Selama Apa Kalau jangka pendek Ya kalau misalnya BNI ini bertahan di atas 8,950 Itu boleh pertimbangan untuk masuk Karena dia masih ada targetnya Di 9 ribuan lebih itu BNI Ya apalagi kemarin BRI Telah mencapai all time high ya Ya Saatnya Lagi-lagi dipucuk nih Tetap menarik BRI Cuma ya lagi dipucuk Tetap menarik Tapi untuk jangka pendek Untuk trading Sepertinya secara teknikal mungkin BNI ya Ya BNI lebih kecil resikonya gitu Ya resikonya gitu Karena belum naik tinggi gitu Baik Pertanyaan selanjutnya nih Dari Angela Pranada Ini Mungkin ingin menjadi investor di Pintrako nih Bu Uyun Pertanyaannya kalau buka rekening di Pintrako Diberikan edukasi nggak Bu ya? Soalnya masih awam Nah seperti apa nih? Apa ya? Ketika Masyarakat ini ingin gabung nih Sebagai nasib Pintrako Dapat apalagi sih Benefitnya Bu Apa edukasi diberikan Atau ada Hal menarik lain yang Bisa menarik Masyarakat bergabung menjadi nasabah atau investor di Pintrako Sekuritas Pondianak Bu Silahkan Ya kalau untuk di Pintrako buka akun ya Yang konvensional Dengan apa Buka rekening dana nasabah di Sinar Mas Kita masih ada program cashback sebesar 25 ribu itu ya Jadi buka rekening RDR nya Bang Sinar Mas Rekeningnya jadi Maksimal 2 minggu kemudian akan ada saldo masuk ke rekeningnya itu Sebesar 25 ribu Pak Top Up nya gitu Terus kalau yang untuk syariah Kita ada pakai rekening CIMB Syariah Itu ada top up sebesar 100 ribu Pak Topan Ya Kalau untuk edukasi Apa Pintrako itu banyak kok Maksudnya Apa Edukasi-edukasi baik Yang Khusus Pontianak Ataupun yang ini ya Maksudnya secara Nasional se-Indonesia gitu Itu kan juga misalnya Cabang kita dimana nyelenggarain edukasi Kita dari Pontianak juga boleh ikutan gitu Karena berlaku umum sih Terus apa Setiap hari itu di IG Lab nya Pintrako Itu juga ada Apa Market Outlook juga Itu jam 8.30 itu biasa Apa Ada IG Lab Disitu juga investor udah Apa Bisa gitu kan dapat Apa Ini Market Outlook untuk minggu ini Masuk Juga saham-saham apa gitu Saham-saham yang udah dipilihkan oleh tim riset dari Pintrako sekuritas gitu Secara ini kalau Minggu kemarin juga kita Hari Apa ya kemarin tuh Hari Jumat apa Kamis tuh ada bikin juga tuh program Apa Ini Nasabah juga Ngumpul-ngumpul gitu Belajar analisa teknikal gitu Yang kayak gini sih memang Gak Gak selalu ada tergantung permintaan nasabah Pak Topan ya Tapi kalau misalnya nasabahnya pun secara pribadi mau Apa Belajar gitu kan Konteks saya aja Datang ke kantor atau ketemuan di mana Oke Gitu kan siap aja Gitu Oke Kantornya di mana Bu Yun? Kita tetanggaan ya Pak Topan ya Kantor di Jalan Perdana juga Ini Kompleks Sentral Perdana Blok B nomor 18 Kita persis di seberang kantor Grab Oh ya Grab Pong Janak ya Ya Pannya ya Oke 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 Baik Menarik sekali Jadi Sobat IDX Bagi anda yang ingin bergagung menjadi nasabah Pintrako Sekuritas Jambang Pong Janak ini ada promo nih ya Kalau nanti Bank RDN nya di Sinarmas Dapet nih Gratis tambahan 25 ribu lah Ya Dari Bank Sinarmas Kalau nanti buka rekening syariah Ya di CMB Bank CMB Syariah Ya itu dapet 100 ribu Ya Jadi Mumpung masih ada promonya Segera bisa menghubungi Ibu Uyun Ya Di Pintrako Sekuritas Jambang Pong Janak Kantor di Jalan Perdana Kompleks Sentral Perdana Oke Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Nugro 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 Jaya Sentosa Untuk saham IPO masih bagus nggak Ibu untuk dibeli Nah ini Ibu Uyun melihat saham yang IPO saat ini seperti apa? Saham-saham IPO kan tinggal kita lihat aja gitu kan dari ininya gitu kan Perusahaan yang akan IPO itu kita lihat Apa Company Ininya lah ya Kayak company profile atau apa gitu kan Terus kita lihat laporan keuangannya segala macam gitu Terus prospek gitu kan Memang harus kita lihat dulu gitu Sebelum kita memutuskan untuk beli saham IPO gitu Tapi sih apa Ada beberapa nasabah saya yang memang dia tuh khusus trading beli saham IPO gitu kan Jadi Karena kan rata-rata maksudnya secara persentase itu kan Saham IPO itu kan lebih banyak naiknya daripada turunnya Jadi mereka suka manfaatin momen-momen itu kan Momen-momen beli saham IPO Walaupun dapatnya nggak 100% gitu kan Jadi begitu Apa Naik dapat sekian persen ya udah Jual gitu kan Ada juga kalau misalnya di light prospek perusahaannya masih bagus gitu Mereka haul beberapa saat gitu Ya kalau misalnya memang pas listing hari pertama ternyata respon pasar nggak menarik gitu Nggak bagus Ya cepet-cepet itu aja kali Kabur dulu hari pertama gitu Tapi secara ini sih ya maksudnya Kalau misalnya ini hitungannya 100% gitu Pak Topan kan Maksudnya gagal dengan yang berhasilnya gitu kan Maksudnya gagal sekian persen yang berhasil sekian saham IPO Kalau dari pengalaman nasabah saya yang dia memang continue gitu Dia lihat saham-saham IPO yang menarik gitu Dia bilang itu masih bisa profit lumayan gitu dari saham-saham IPO gitu Bahkan dia tuh udah hafal gitu kan Kalau IPO ini misalnya penjamin emisinya siapa-siapa Kalau ini penjamin emisinya biasa sahamnya naik gitu Itu udah dipelajari tersendiri oleh dia gitu Oke jadi ada strateginya sendiri ya Kalau ingin membeli saham IPO Apalagi sekarang udah sangat mudah sekali ya Sobat IDX kalau ingin ikut membeli saham-saham yang pertama kali ketika perusahaan tersebut public atau IPO Sekarang sangat mudah ya Pesannya langsung secara online lewat e-ipo.id Ya itu Dan itu tidak perlu ngisi-ngisi form lagi kayak zaman dulu ya Seperti deh Kopi KTP lah Ada juga yang sampai ngumpulin KTP gitu ya Itu udah nggak perlu lagi Nggak zaman yang sekarang semua sebuah digital Sebuah online Ya Anda tinggal registerkan Bekening efek Sebuah IDX yang sudah dimiliki di sekuritas 90 Ke website di IPO Nanti otomatis akan diverifikasi oleh Perusahaan efeknya Kemudian sudah bisa Melakukan order Dan disitu akan ada jadwal ya Mana perusahaan-perusahaan Jadwalnya ya Ketika mereka mengawarkan saham-saham IPO-nya Itu udah lengkap sama prospektus segala macam kan disitu Sudah lengkap sama prospektusnya Gambarannya ya Terus kemudian juga Apalagi ada infosuiturner ya Warrantnya ya Misalnya rebunusnya Kemudian juga Semua hal ya Udah sangat mudah sekali Jika Anda ingin Membeli saham IPO Nah tentunya juga perlu dicamati Kita akan membeli saham IPO Pastikan membaca prospektusnya Penggunaan uang IPO-nya untuk apa Kemudian juga Gambaran perusahaannya ya Terus Tentunya juga Hal-hal lain yang Bisa membuat Anda Pertimbangkan untuk mengambil keputusan Oke Terima kasih Bu Yun Pertanyaan tadi Pertanyaan terakhir ya Dari Sobat IDX Yang turut Ikut berdiskusi bersama kita Pada pagi hari ini Bu Yun Sebelum kita akhiri Perbincangan kita Di IDX Morning Highlight Hari Senin ini Tanggal 29 Mei Ada closing statement Atau ada Hal-hal ingin disampaikan Kepada Sobat IDX Atau para masyarakat Kalau investor Mungkin Yang ada di Kota Pungtenak Atau di Kalimantan Barat Silahkan Bu Yun Iya Saya Kayaknya mau Ini aja sih Apa Ikut Kota dari Pak Lokeng Hong Karena kemarin Barusan Ikut acara beliau Gitu kan Apa katanya itu tadi Kemarin Kita Berani di saat orang takut Takut di saat orang berani Gitu kan Karena memang Apa Itu Kayaknya Ini sih Kalau dengan yang Apa Pengalaman gitu kan Memang cocok gitu Pak Tovan kan Dan kalah kan pada saat Memang Apa Berita-berita Banyak berita-berita Gak baik gitu Itu merupakan Apa peluang gitu kan Untuk kita membeli Jangan sebaliknya Pada saat Udah banyak berita-berita Positif keluar Kita baru masuk Market Dan pada saat itu Ternyata orang udah Jualan gitu Baik Dan Beliau juga Menyampaikan juga ya Rich Is When you have A lot of money But Wealth When you have A lot of time And a lot of money Ya Jadi Kayanya gak cukup Ya Anda harus menjadi wealth Ya Dan itu hanya bisa didapatkan Ketika Anda menjadi investor Ya Di pasar modal Indonesia Karena Anda di Usaha selama lah Anda bisa menjadi kaya Tapi Juga punya banyak waktu Jadi Oh iya Pastikan Invest your time Before invest your money Dengan Memulai Bergabung bersama Pintraktor Sekuritas Bisa Anda akan belajar Bagaimana menjadi investor cerdas Kiranya demikian Sobat IDX Berbicara IDX Pagi ini Terima kasih Bu Yun Atau Informatinya Sharingnya Kepada kita semua Ya Sukses selalu Buat Pintrako Sekuritas Dan Bantuan Tiana Sobat IDX Saya Sampai ketemu Sampai ketemu di IDX Morning Highlight Esok hari Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmat Wabarakatuh Maju terus Pasar Mundial Indonesia Terima kasih Terima kasih